Intro Halo semuanya, selamat datang di Mandarin Corner Bersama saya, Syakcin Pada materi kali ini, kita akan melanjutkan kosa kata Mandarin kita Kali ini, kita akan mempelajari tentang peralatan dapur Kita langsung mulai sekarang Kita lihat yang pertama adalah pisau Pisau, Mandarinnya adalah tau Ikut baca ya Tau Ini tidak terlalu susah untuk diingat Pisau, Mandarinnya adalah tau Lalu kita lanjut lagi, lihat Yang kedua adalah sendok Sendok, dalam Mandarinnya seringkali disebut Shaozi Ikut Shaozi Tapi, ada juga penyebutan lainnya, yaitu Tang chi Ikut Tang chi Untuk penulisan tang chi Dia tersedia bentuk tradisionalnya Yaitu huruf tang Itu ada bentuk tulisan tradisionalnya ya Sekali lagi kita ulang Kalau sendok, Mandarin Bisa disebut Yang pertama adalah Iya, Shaozi Kalau yang kedua adalah Iya, betul Tang chi Oke, kita lanjut lagi Berikutnya Garpu Garpu Mandarinnya adalah Chazi Ikut ya Chazi Jadi, Chazi adalah garpu Seringkali juga Penggunaannya Zinya boleh dihilangkan Jadi, hanya menggunakan Cha Sama saja ya Mau bilang Chazi Atau Cha Sama-sama artinya Garpu Kita lanjut lagi Lihat berikutnya adalah Sumpit Sumpit Mandarinnya adalah Kuaizi Ikut Kuaizi Sumpit kuaizi Kadang-kadang Zinya juga boleh dibuang Tidak ada aturan tertentu juga sih Kapan harus dibuang Tergantung kita yang menggunakannya Jadi, kalau sumpit Kita mau bilang Kuaizi Atau Kuai Sama saja Oke, coba ulangi kembali ya Kalau sumpit Mandarinnya adalah Iya Kuaizi Berikutnya kita lanjut Mangkok Mangkok Mandarinnya adalah Wan Ikut ya Wan Pan Jadi, Wan adalah Mangkok Berikutnya Piring Piring Mandarinnya adalah Pan Ikut Pan Ini penggunaannya boleh juga disebut Panzi ya Boleh tambahkan Z Kalau kalian dengar ada orang bilang Panzi Artinya juga tetap sama Yaitu Piring Terus untuk tulisan Piring ini Ada bentuk tradisionalnya Yang dalam kurung adalah bentuk tulisan Pan Dalam bentuk tradisionalnya Sekali lagi kita ulang Piring Mandarinnya adalah Ya Pan Kita lanjut Berikutnya adalah Gelas Gelas Manernya adalah Pei Z Ikut Pei Z Sama seperti yang di atas tadi Kata kunci daripada gelas adalah Pei Jadi, kalau Kita menyebut gelas sebagai pei Juga tidak masalah Jadi, Z nya juga boleh dihilangkan Sekali lagi kita ulang Gelas Mandarinnya adalah Ya Pei Z Kita lanjut Berikutnya adalah Botol Botol Mandarinnya adalah Ping Z Ikut Ping Z Ping Z Punya Z Juga boleh dihilangkan Karena kata kuncinya adalah Ping Jadi, sama seperti yang tadi Kata kuncinya adalah Yang di depan Z nya boleh dihilang Kita ulangi kembali Kalau Botol Mandarinnya adalah Ya Ping Z Lanjut Berikutnya Kita lihat ini adalah Kotak Kotak Maksudnya kotak-kotak Biasa yang Kotak makanan Secara umum Kotak kita boleh menyebutnya sebagai He Z Ikut He Z Kata kuncinya juga sama dengan He Sama ya Jadi He Z nya adalah Tambahan atau Imbuhannya Yang tidak punya arti Jadi, kotak adalah He Atau He Z Berikutnya Topless Kalau Topless Mandarinnya adalah Kuan Ikut Kuan Kuan adalah Topless Jadi, kalau ini Tidak perlu ada Z nya lagi Cukup langsung Menyebutnya Kuan Sekali lagi Kita ulang Topless Mandarinnya adalah Iya Kuan Oke, kita lanjut ya Berikutnya Baskom Baskom Mandarinnya adalah Pen Ikut Pen Boleh juga menyebutnya Pen Ini boleh ada Z nya Pen ini juga Masih kata dasar ya Kita boleh tambahkan Keterangannya di depan Jadi, kata pen itu Masih banyak lagi ya Jenis-jenisnya Sekarang Coba kita ulang kembali Kalau Baskom Mandarinnya adalah Iya Pen Kita lanjut lagi Berikutnya adalah Pembuka botol Atau alat pembuka botol Kita lihat Mandarinnya adalah Kai Ping Qi Ikut Kai Ping Qi Secara tulisan Kai Artinya adalah Buka Ping Artinya adalah Iya Ping kan tadi kita udah Pelajarinya di awal Yaitu botol Qi Artinya adalah alat Jadi Kai Ping Qi Diartikan secara tulisan Artinya adalah Alat Pembuka botol Terus Huruf Kai ini Ada Bentuk tradisionalnya Yaitu yang di dalam kurung Sekali lagi kita ulang ya Pembuka botol Mandarinnya Adalah Iya Kai Ping Qi Kita lanjut lagi Yang berikutnya adalah Spatula Spatula Mandarin milangnya adalah Guo Chan Ikut Guo Chan Guo itu artinya Panci atau Guali Jadi Chan ini adalah Sebagai fungsi Spatula untuk Mengadu Aduh aduk gitu Jadi Guo Chan Guo Chan Dua-duanya tersedia Dalam bentuk tradisional Seperti yang dalam kurung Itu adalah Bentuk tradisional Daripada huruf Atau kata Guo Chan Sekali lagi kita ulang Spatula Shao 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 Shus artinya adalah Sendo Sentai Tang Artinya adalah Kuah Jadi kalau Tang Shao Digabungin Artinya adalah Iya Sendai Kuah Terus huruf tang ini tersedia dalam bentuk tulisan tradisional yaitu yang di dalam kurung sekarang kita ulangi kembali ya kalau sendok kuah mandarinnya adalah iya, tang siao ya, berikutnya kita lihat, ini adalah talenan alas yang kita gunakan ketika kita memotong sayur ataupun barang-barang, talenan mandarinnya adalah chenpan, ikut chenpan pan itu artinya papan ya, chenpan artinya adalah talenan sekali lagi kita ulang talenan, mandarinnya adalah iya, chenpan kita lansi lagi berikutnya yaitu timbangan timbangan mandarinnya adalah chenpan, ikut chenpan, cukup satu kata aja ya yaitu chenpan, sekali lagi kita ulangin timbangan mandarinnya adalah iya, chenpan, iya chenpan, kita lanjut lagi berikutnya adalah teko tempat te ya teko mandarinnya adalah chahu Ikut Cha hu Cha sendiri artinya adalah te Hu adalah wadah ya Teko gitu Jadi cha hu adalah teko untuk te Atau sebenarnya juga boleh bilang Sui hu Sama aja sih Karena kata kuncinya adalah di kata hu Yang artinya wadah Kalau cha kan artinya te Jadi teko Atau tempat untuk te Kalau kita mau bilang sui hu Enggak mau menggunakan kata cha Sama saja Sekarang kita ulangi kembali ya Kalau teko mandarinnya adalah Iya Cha hu Berikutnya kita lihat Yang berikutnya adalah Termos Termos mandarinnya yaitu Nuan hu Ikut Nuan hu Selain ada kata nuan hu Ada juga penyebutan lainnya Yaitu Nuan ping Ikut Nuan ping Kata termos Atau termos Dalam mandarinnya Kalian mau menyebutnya Nuan hu Atau nuan ping Itu sama saja sih Itu Sama-sama Mengartikan Atau artinya adalah termos ya Kalau nuan hu Hu kan tadi kita udah lihat Udah tau artinya Hu kan artinya adalah Wadah Kan Nuan itu artinya hangat ya Nuan hu berarti wadah yang digunakan Untuk menyimpan Air hangat Atau biarkan Dia tetap hangat Terus Huruf hu Itu ada bentuk Tradisional Seperti yang ada di dalam kurung Terus bagaimana ini nuan ping Ping juga kita udah Dua tiga kali Memakai huruf ini Ping kan dari kata Ping ci Artinya adalah Ping ci adalah Botol Jadi nuan ping adalah Botol Penghangat Botol yang menyimpan Air hangat Sama saja ya Sekali lagi kita ulang Termos Mandarinnya adalah Yang pertama adalah Yang kedua Adalah Oke Kita lanjut Berikutnya adalah Pan ci Pan ci Mandarinnya adalah Kuo Ikut Kuo Kuo tersedia dalam bentuk Tulisan tradisional ya Kuo Kuo ini masih umum ya Pan ci Pan ci secara umum Menggunakan kata Kuo Kan ada pan ci khusus lagi Yaitu Kuali Ataupun Wajan yang datar Itu juga Mengandung kata Kuo Kita lihat Yang berikutnya Sekarang Kuali Kuali juga Mengandung Kata Kuo Karena juga Sejenis pan ci Sejenis pan ci Kuo Kuali Kuali Mandarinnya adalah Cào Kuo Ikut Kau Kuo Kenapa Dibilang Kau Kuo Kau artinya adalah Tumis Kau Kuo berarti Pan ci Yang digunakan untuk Menumis Jadi Kuali Sekali lagi Kita ulangi Kalau Kuali Mandarinnya adalah Ya Cào Kuo Kita lanjut lagi Yang berikutnya adalah Wajan 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 Mandarinnya adalah Ping Di Kuo Ping Di Kuo Kenapa disebut Ping Di Kuo Kuo kan itu Kita lihat Artinya pan ci Di Artinya adalah Dasar Dasar Alasnya Ping Itu datar Jadi Maksudnya Ping Di Kuo Bentuknya Itu datar Flat Jadi Secara tulisan Artinya seperti itu Jadi Wajan Mandarinnya adalah Ping Di Kuo Kita lanjut lagi Berikutnya Kompor Gas Kompor Gas Mandarinnya Ada dua Penyebutan Tergantung Yang Lebih sering Kalian Atau Kalian Dengar Atau Gunakan Yang mana Kita lihat Yang pertama Adalah Me Ci Lu Ikut Me Ci Lu Lu Artinya adalah Tungku Tungku Api Sedangkan Me Ci Artinya adalah Gas Jadi Me Ci Lu Artinya adalah Tungku Gas Atau Kompor Gas Huruf Ci Dan Huruf Lu Itu Tersedia Dalam Bentuk Tulisan Tradisional Kita Kita Lihat Penyebutan Keduanya Adalah Was Lu Was Artinya Adalah Gas Dari kata Gas Was Sedangkan Lu Artinya Tungku Atau Kompor Jadi Was Lu Sama Aja Artinya Kompor Gas Sekarang Kita ulangi Kembali Kalau Kompor Gas Cara Penyebutan Yang pertama Adalah Terus Kalau Penyebutan Kedua Adalah Oke Kita lanjut Lagi Kita Lihat Yang berikutnya Adalah Kulkas Kulkas Mandarinnya Adalah Ping Siang Ikut Ping Siang Kenapa Dibilang Ping Siang Siang Sendiri Artinya Adalah Kota Karena Kulkas Memang Bentuk Kota Sedangkan Ping Artinya Adalah Es Jadi Ping Siang Adalah Kota Es Karena Kulkas Identity Dengan Es Atau Pendingin Jadi Kulkas Mandarinnya Adalah Ya Ping Siang Kita lanjut Berikutnya Sekarang Adalah Dispenser Air Dispenser Galon Dispenser Air Mandarinnya Adalah Yin Shui Chi Ikut Yin Shui Chi Huruf Yin Sama Huruf Chi Itu Ada Tulisan Tradisionalnya Seperti Yang ada Dalam Kurung Terus Secara Tulisan Chi Artinya Adalah Alat Atau Mesin Shui Artinya Adalah Iya Shui Adalah Air Yin Artinya Adalah Minum Yin Shui Berarti Meminum Air Atau Air Minum Yin Shui Chi Secara Tulisan Artinya Adalah Mesin Atau Alat Minum Air Atau Alat Air Minum Mesin Air Minum Jadi Dispenser Air Mandarinnya Adalah Yin Shui Chi Oke Kita Lihat Berikutnya Adalah Blender Atau Pelumat Mandarinnya Adalah Jiao Pan Chi Ikut Jiao Pan Chi Chi Artinya Alat Atau Mesin Jadi Blender Termasuk Mesin Juga Makanya Menggunakan Kata Chi Terus Jiao Dengan Chi Itu Ada Bentuk Tulisan Tradisional Bisa Kalian Lihat Dalam Kurung Sekali Lagi Kita Ulang Kalau Blender Mandarinnya Adalah Ya Jiao Pan Chi Kita Lanjut Berikutnya Adalah Mi Ster Mi Ster Mandarinnya Adalah Hun He Chi Ikut Hun He Chi Chi Juga Artinya Alat Atau Mesin Loh Hun He Artinya Adalah Campur Jadi Mi Ster Artinya Adalah Alat Pencampur Atau Mesin Pencampur Sekali Lagi Kita Ulangi Kalau Mi Ster Mandarinnya Adalah Ya Hun He Chi Oke Kita Lanjut Berikutnya Sekarang Rice Cooker Rice Cooker Mandarinnya Adalah Tian Fan Guo Ikut Tian Fan Guo Kan Guo Kita Udah Belajari Tadi Guo Artinya Apa Guo Adalah Panci Jangan Lupa Kalau Fan Pasti Sudah Kalian Tau Arti Fan Itu Apa Fan Adalah Nasi Tian 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 Artinya Listri Jadi Panci Nasi Listri Jadi Tian Fan Guo Artinya Panci Nasi Listri Terus Tian Fan Guo Tiga 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 Ada Tulisan Tradisional Seperti Yang Ada Dalam Kurung Sekarang Kita Ulangi Kembali Kalau Rice Cooker Penyebutan Dalam Mandarinnya Adalah Kita Lanjut Sekarang Adalah Microwave Microwave Mandarinnya Adalah We We Po Lu Ikut We Po Lu Lu Ada Tulisan Tradisionalnya Lu Artinya Tungku Ataupun Komparsilos Ini Lebih Diartikan Tungku We Po Lu Po Artinya Gelombang Atau Wave We Itu Artinya Mikro Atau Kecil We Po Lu Diartikan Langsung Dari Kata Microwave Jadi Penyebutannya Jadi We Po Lu Sekali Lagi Kita Ulang Kalau Microwave Mandarinnya Adalah Iya We Po Lu Kita Lanjut Yang Berikutnya Adalah Oven Oven Mandarinnya Adalah Khao Lu Ikut Khao Lu 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 kan Seperti yang kita sebut Lu kan artinya Tungku Khao Artinya adalah Panggang Khao itu Panggang Jadi Khao Lu Berarti Tungku Pemanggang Makanya Oven Dibilang Khao Lu Terus Oven Juga ada Penyebutan Lain Yaitu Khao Siang Ikut Khao Siang Khao kan Panggang Kan Pemanggang Kalau Siang 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 Artinya Kota Atau Box Jadi Khao Siang Artinya Kota Pemanggang Jadi Oven Kalian Mau Menggunakan Kata Khao Lu Atau Khao Siang Itu Sama Saja Oke Kita Ulangi Kembali Kalau Oven Penyebutannya Yang pertama Adalah Terus Kalau Penyebutan Kedua Adalah Oke Kita Lanjut Lagi Yang berikutnya Berikutnya Adalah Pemanggang Roti Pemanggang Roti Mandaranya Adalah Tuo Shi Lu Ikut Tuo Shi Lu Lu Kan Tunggu Udah Tau Dia kan Mengandung Panas Sama Tunggu Atau Kompor Tuo Shi Tuo Shi Itu Dari Bahasa Inggris Yaitu Tos Jadi Tuo Shi Lu Ya Sama Dengan Pemanggang Roti Tos Sekali Lagi Kita Ulang Pemanggang Roti Mandaranya Adalah Ya Tuo Shi Lu Lanjut Lagi Berikutnya Adalah Sapu Atau Penyapunya Sapu Atau Penyapu Mandaranya Adalah Sao Pa Ikut Sao Pa Selain Ada kata Sao Pa Ada penyebutan Lain lagi Yaitu Sao Chou Ikut Sao Chou Jadi Penyapu Boleh kita Sebut Sao Pa Ataupun Sao Chou Terus Kata Sao Ini Atau Sao Itu Ada Bentuk Tradisionalnya Yaitu Yang dalam Kurung Jadi Kita Ulangi Kembali Kalau Penyapu Mandaranya Yang penyebutan Pertama Adalah Terus Penyebutan Keduanya Adalah Oke Kita lanjut Berikutnya Sekarang Adalah Pengepel Alat Ngepel Mandaranya Adalah Tuo Pa Ikut Tuo Pa Tuo kan Artinya Pel juga Jadi Pengepel Jadi alat Untuk Pengepel Tuo Pa Kita ulangi Kembali Kalau Pengepel Mandaranya Adalah Oke Jadi Tuo Pa Kita lihat Lagi Satu Yaitu Tong Sampah Tong Sampah Mandaranya Yaitu La Ji Tung Atau Le Se Tung 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 Sampah Jadi Kalau Digabungin Lagi Tong Artinya Tong Sampah Terus Kenapa Bisa Ada Dua Penyebutan Lagi Kata Lagi Itu Lebih Banyak Digunakan Versi China Daratan Di Main Lain Di Talu Sedangkan Kalau Lese Lebih Banyak Digunakan Di Taiwan Jadi Kalian Mau Sebut Laci Tong Atau Lese Tong Itu Sama Saja Sekarang Kita Ulangi Kembali Kalau Tong Sampah Mandaranya Adalah Oke Kita Lanjut Lagi Berikutnya Masih Ada Yaitu Ember Ember Mandaranya Adalah Sui Tong Ikut Sui Tong Seperti Yang Tadi Saya Bilang Tong Artinya Tong Jadi Sui Tong Artinya Iya Yaitu Tong Air Ember Tong Untuk Air Jadi Ingat Aja Ember Tong Air Mandaranya Adalah Sui Tong Berikutnya Yaitu Celeme Mandaranya Adalah We Chun Ikut We We Chun 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 Artinya Artinya Gaun Gaun Atau Dress Gitu Terus Kalau We Itu Keliling Atau Dililit Jadi We We Chun Gaun Yang Dipakai Dengan Cara Ikat Atau Diputar Atau Dililit Jadi We Chun Kita lanjut Lagi Yang terakhir Adalah Taplak Meja Taplak Meja Mandarinnya Adalah Chuo Pu Ikut Chuo Pu Kenapa Dibilang Chuo Pu Chuo Artinya Adalah Meja Pu Artinya Adalah Kain Jadi Chuo Pu Kain Untuk Meja Yaitu Taplak Meja Sekali Lagi Kita ulangi Kalau Taplak Meja Mandarinnya Adalah Ya Chuo Pu Oke Jadi Ini Adalah Seluruh Kosa Kata Kita Tentang Perabotan Rumah Tangga Sekarang Kita Akan Mengulangi Kembali Sebelah Diingat Kita Lihat Yang Pertama Adalah Pisau Coba Ingat Kembali Pisau Mandarinnya Apa Pisau Yaitu Tau Ikut Tau Kita Lihat Yang Kedua Tadi Apa Sendok Sendok Penyebutan Pertamanya Apa Yaitu Shao Zi Ikut Shao Zi Terus Penyebutan Keduanya Coba Pikir Lagi Apa Yaitu Tang Chi Ikut Lagi Tang Chi Oke Kita lanjut Berikutnya Adalah Garpu Coba Pikir Kembali Garpu Mandarinnya Apa Tadi Kita Belajar Ngarpu Adalah Cha Zi Ikut Cha Zi Lalu Berikutnya Adalah Sumpit Sumpit Mandarinnya Adalah Kuai Zi Ikut Kuai Zi Oke Kita lanjut Lagi Berikutnya Adalah Mangkok Coba pikir kembali Mangkok Mandarinnya Apa Mangkok Mandarinnya Adalah Wan Ikut Wan Oke Lanjut Lagi Berikutnya Piring Piring Mandarinnya Adalah Pan Ikut Pan Lanjut Lagi Coba pikir kembali Gelas Gelas Mandarinnya Adalah Pei Zi Ikut Pei Zi Lanjut Lagi Botol Coba pikir kembali Botol Mandarinnya Adalah Apa Botol Yaitu Ping Zi Ikut Ping Zi Kita lihat Yang berikutnya Adalah Kota Kota Mandarinnya Adalah He Zi Ikut He Zi Terus kita lihat Lagi Topless Ini baru Topless Topless Mandarinnya Apa Topless Adalah Kuan Ikut Kuan Lalu Lanjut Lagi Berikutnya Bascom Bascom Mandarinnya Apa Bascom Adalah Pen Ikut Pen Kita lanjut Lagi Lihat Berikutnya Adalah Pembuka Botol Pembuka Botol Mandarinnya Adalah Kai Kai Ping Chi Ikut Kai Ping Chi Lanjut lagi Berikutnya Adalah Spatula Spatula Mandarinnya Adalah Kuo Chan Ikut Kuo Chan Lalu berikutnya Sendok Kuo Sendok Kuo Mandarinnya Adalah Tang Xiao Ikut Tang Xiao Lalu yang berikutnya Adalah Talenan Talenan Mandarinnya Adalah Chen Pan Ikut Chen Pan Lanjut lagi Yaitu Timbangan Timbangan Mandarinnya Adalah Cheng Ikut Cheng Berikutnya Teko Teko Mandarinnya Adalah Chahu Ikut Chahu Berikutnya Termos Termos ada dua penyebutan Penyebutan pertama adalah Teko yang panas Yaitu Nuan Hu Ikut Nuan Nuan Terus penyebutan kedua adalah Botol yang panas atau hangat Mandarinnya adalah Nuan Ping Nuan Ping Selanjutnya Ban Ban Banji Mandarinnya Adalah Gu Ikut Gu Kita lanjut lagi Yang berikutnya adalah Guali Guali Mandarinnya Adalah Chau Gu Ikut Chao Gu Lanjut lagi Yang berikutnya adalah Wajan Wajan Mandarinnya Adalah Ping Ti Gu Ikut Ping Ti Gu Kita lanjut lagi Yang berikutnya adalah Kompor Gas Kompor Gas Ada dua penyebutan Yang pertama Adalah Me Chi Lu Ikut Me Chi Lu Terus yang keduanya Itu mirip dengan kata gas Yaitu Wa Se Lu Ikut Wa Se Lu Oke Berikutnya Kulkas Kulkas Mandarinnya Adalah Ping Siang Ikut Ping Siang Berikutnya Dispenser Air Mandarinnya Adalah Yin Sui Ji Ikut Yin Sui Ji Lalu yang berikutnya adalah Blender 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 Mandarinnya adalah Jiao Pan Ji Ikut Jiao Pan Ji Lalu yang berikutnya adalah Mixer Mixer Mandarinnya adalah Huan 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 Ikut Huan He Chi Lanjut lagi berikutnya adalah Rice Cooker Rice Cooker Mandarinnya adalah Tien 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 Kuo Ikut Tien FAN Kuo Oke Kita lanjut lagi berikutnya Microwave Mandarinnya adalah Wai Weibolu Ikut Weibolu Berikutnya adalah oven Coba ingat oven Mandarinnya apa Yang pertama adalah Kaolu Ikut Kaolu Terus yang kedua adalah Kao Siang Ikut Kao Siang Oke Kita lanjut lagi berikutnya adalah Pemangga Roti Tos Jadi Mandarinnya adalah Tuo Shilu Ikut Tuo Shilu Berikutnya Sapu Sapu Mandarinnya adalah Sao Pa Ikut Sao Pa Atau penyebutan lainnya yaitu Sao Chou Ikut Sao Chou Oke berikutnya Lanjut Pengepel Pengepel Mandarinnya yaitu Tuo Pa Ikut Tuo Pa Lanjut lagi berikutnya adalah Tong Sampai Tong Sampai Mandarinnya adalah Laci Tung Atau Lese Tung Lanjut Ember Ember Mandarinnya adalah Sui Sui Tung Ikut Sui Tung Lanjut lagi Berikutnya adalah Cileme Mandarinnya adalah Wei Chun Ikut Wei Chun Dan berikutnya yang terakhir yaitu Taplak meja Mandarinnya adalah Chou Pu Ikut Chou Pu Oke Sekarang kita masuk ke latihan Latihannya simple aja Silahkan kalian jawab pertanyaan berikut Menggunakan kosa kata yang sudah dipelajari Pertanyaannya adalah Nita Chufang Meio Shenme Chufang Artinya dapur Jadi kalimat ini maksudnya adalah Di dapur kamu Tidak ada apa Silahkan kalian jawab Menggunakan kosa kata yang tadi yang sudah ada Apa saja yang tidak ada di dapur kalian Lalu kemudian Kalian tuliskan jawaban kalian Kedalam kolom komentar Dan Saya akan bantu periksa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati